Kisah Setan yang mengajarkan ayat kursi pada Abu Hurayroh Tahukah kita bahwa sahabat mulia Abu Hurayroh pernah mendapat pengajaran ilmu dari setan? Dia pernah diajarkan ayat kursi dan diberitahukan manfaatnya oleh setan bahwa dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan memberikan penjagaan dan setan pun tidak mengganggu hingga pagi hari. Hal ini yang menunjukkan keutamaan ayat kursi. Dalam Sohih Bukhari disebutkan kisah tersebut secara lengkap sebagai berikut. Dari Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mewakilkan padaku untuk menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah. Lalu ada seseorang yang datang dan menumpahkan makanan dan mengambilnya. Aku pun mengatakan, Demi Allah, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, Aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini. Abu Hurayroh berkata, Aku membiarkannya. Lantas di pagi hari, Nabi S.A.W. berkata padaku, Wahai Abu Hurayroh, Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Aku pun menjawab, Wahai Rasulullah, Dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, Aku begitu kasihan padanya, Sehingga aku melepaskannya. Nabi S.A.W. bersabda, Dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Aku pun tahu bahwasannya ia akan kembali sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan. Aku pun mengawasinya. Ternyata ia pun datang dan menumpahkan makanan, Lalu ia mengambilnya. Aku pun mengatakan, Aku benar-benar akan mengadukanku pada Rasulullah SAW. Nabi S.A.W. berkata, Nabi S.A.W. berdusta padamu, Wahai Abu Hurayroh, Apa yang dilakukan oleh tawananmu? Aku pun menjawab, Wahai Rasulullah, Dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, Aku begitu kasihan padanya sehingga aku melepaskannya pergi. Nabi S.A.W. bersabda, Dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Pada hari ketiga, Aku terus mengawasinya. Ia pun datang dan menumpahkan makanan lalu mengambilnya. Aku pun mengatakan, Aku benar-benar akan mengadukanku pada Rasulullah SAW. Ini sudah kali ketiga, Engkau katakan tidak akan kembali namun ternyata masih kembali. Ia pun berkata, Biarkan aku. Aku akan mengajari suatu kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Abu Hurayroh bertanya, Apa itu? Ia pun menjawab, Jika engkau hendak digur diranjangmu, Bacalah ayat kursi Allahul la ilaha ila huwal hayul koyum hingga kau menyelesaikan ayat tersebut. Faedahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Abu Hurayroh berkata, Aku pun melepaskan dirinya dan ketika pagi hari Rasulullah SAW bertanya padaku, Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Abu Hurayroh menjawab, Wahai Rasulullah, Ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya. Sehingga aku pun melepaskan dirinya. Nabi SAW bertanya, Apa kalimat tersebut? Abu Hurayroh menjawab, Ia mengatakan padaku, Jika aku hendak pergi tidur diranjang, Hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai yaitu bacaan Allahul la ilaha ilahu wal hayul koyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga kau menyelesaikan. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW pun bersabda, Adapun dia kala itu berkata benar, Namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu? Wahai Abu Hurayroh, Tidak jawab Abu Hurayroh. Nabi SAW berkata, Dia adalah setan. Hadis Riwayat Bukhori Kisah setan yang mengajarkan ayat kursi pada Abu Hurayroh. Tahukah kita bahwa sahabat mulia Abu Hurayroh pernah mendapat pengajaran ilmu dari setan? Dia pernah diajarkan ayat kursi dan diberitahukan manfaatnya oleh setan bahwa dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan memberikan penjagaan dan setan pun tidak mengganggu hingga pagi hari. Hal ini yang menunjukkan keutamaan ayat kursi. Dalam Sohih Bukhori disebutkan kisah tersebut secara lengkap sebagai berikut. Dari Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mewakilkan padaku untuk menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah. Lalu ada seseorang yang datang dan menumpahkan makanan dan mengambilnya. Aku pun mengatakan, Demi Allah, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, Aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini. Abu Hurayroh berkata, Aku membiarkannya. Lantas di pagi hari, Nabi SAW berkata padaku, Wahai Abu Hurayroh, Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Aku pun menjawab, Wahai Rasulullah, Dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, Aku begitu kasihan padanya sehingga aku melepaskannya. Nabi SAW bersabda, Dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Aku pun tahu bahwasannya ia akan kembali sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan. Aku pun mengawasinya. Ternyata ia pun datang dan menumpahkan makanan, Lalu ia mengambilnya. Aku pun mengatakan, Aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, Biarkanlah aku. Aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku tidak akan kembali setelah itu. Abu Hurayroh berkata, Aku pun menaruh kasihan padanya. Aku membiarkannya. Lantas di pagi hari, Nabi SAW berkata padaku, Wahai Abu Hurayroh, Apa yang dilakukan oleh tawananmu? Aku pun menjawab, Wahai Rasulullah, Dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, Aku begitu kasihan padanya sehingga aku melepaskannya pergi. Nabi SAW bersabda, Dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Pada hari ketiga, Aku terus mengawasinya. Ia pun datang dan menumpahkan makanan lalu mengambilnya. Aku pun mengatakan, Aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah SAW. Ini sudah kali ketiga, Engkau katakan tidak akan kembali namun ternyata masih kembali. Ia pun berkata, Biarkan aku. Aku akan mengajari suatu kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Abu Hurayroh bertanya, Apa itu? Ia pun menjawab, Jika engkau hendak tidur di ranjangmu, Bacalah ayat kursi Allahul la ilaha ila buwal hayul koyu hingga kau menyelesaikan ayat tersebut. Faedahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Abu Hurayroh berkata, Aku pun melepaskan dirinya dan ketika pagi hari Rasulullah SAW bertanya padaku, Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Abu Hurayroh menjawab, Wahai Rasulullah, Ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya. Sehingga aku pun melepaskan dirinya. Nabi S.A.W bertanya, Apa kalimat tersebut? Abu Hurayroh menjawab, Ia mengatakan padaku, Jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai yaitu bacaan Allahul la ilaha ilahu wal hayul koyu. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi S.A.W pun bersabda, Adapun dia kala itu berkata benar, Namun asalnya dia mendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu? Wahai Abu Hurayroh, Tidak jawab Abu Hurayroh. Nabi S.A.W berkata, Dia adalah setan. Hadis Riwayat Bukhori Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!